kalau kita doanya kalau mati ingin masuk bagus tapi orang kafir itu kalau mati juga ingin masuk surga tapi pecintanya Nabi Muhammad enggak berhenti untuk di surga saja saya mau di surga bersama dengan diri sauban baru pisah sama Nabi sebentar balik lagi ke rumahnya Nabi pulang wajahnya bahagia kembali wajahnya sedih ditanya kenapa kata sauban tadi saya punya pikiran ya Rasulullah saya berpikir andai saja saya mati dimasukkan surga sama Allah siapalah sauban surga saya pasti surga yang paling rendah dan engkau kekasih Allah surgamu yang paling tinggi jadi gelisah kalau di surga enggak ketemu sama Nabi Muhammad ini cinta selamat menikmati anda mau itibak sama Nabi Muhammad tapi masih kesusahan berarti belum cinta cintai dulu Nabi Muhammad karena kalau sudah Nabi Muhammad menjadi kekasih hati secara otomatis hati itu akan menarik pemilik hati untuk apa meneladani kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW semakin kita tahu sayangnya Nabi kepada kita semakin menjadikan kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW nah para sahabat Nabi hebat dalam cinta sama Nabi karena apa kenal betul sama Nabi Muhammad para Nabi Muhammad sahabatnya Nabi Muhammad itu enggak hanya ngikutin sunnahnya Nabi gerak-gerak tindak tanggoknya Nabi diikutin yang penting enggak ada hadith yang melarang kalau ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad mereka ikutin kalau ada ini khusus buat Nabi Muhammad yang mereka enggak ikutin seperti apa tadi nyambung puasa itu khusus buat Nabi yang lain enggak boleh dia enggak ikut tapi hal yang lain sampai masalah sepele saja mereka ikutin Nabi Muhammad sampai ke Medinah singgah pertama di rumah Abu Ayu Palansari apa kata Abu Ayu Palansari saya sama istri saya kalau makan itu nunggu setelah makannya Nabi Muhammad Nabi kita kasih piring ada makanannya nanti selesai Nabi makan saya sama istri saya baru makan suatu malam saya suguhkan makanan kepada Nabi Muhammad makanan itu enggak tersentuh maka saya bingung biasa Tuhan rumah apa jangan-jangan enggak suka semua masakannya enggak cocok maka Abu Ayu tanya sama Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad ini ada bumbu masakan from bawang putih bumbu masakan yang bikin bau mulut dan Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah berjumpa dengan para malaikat malaikat nggak suka dengan bau-bau yang tidak harum dan Nabi Muhammad bicara sama orang Nabi Muhammad itu menjaga supaya tidak membuat orang lain itu enggak nyaman jadi enggak mau mulutnya bau-bau orang yang bersih bukan hanya enggak mau orang lain tersakiti dengan ucapannya tapi orang lain terganggu dengan bau mulutnya saja Nabi Muhammad enggak mau dijaga bersih Nabi Muhammad enggak mengharamkan bumbu masakan itu enggak beliau berkata kepada Abu Ayu kau mau makan-makan kalau saya enggak saya itu berdoa bermunajat ngobrol sama malaikat menerima tamu kalian mau makan enggak apa-apa apa kata Abu Ayu kalau engkau enggak suka saya enggak suka ya Rasulullah itu cinta kita sering dengar cinta itu butuh pengorbanan apa pengorbanan orang yang jatuh cinta rela mencintai sesuatu yang yang tadinya dia benci tapi dicintai oleh kekasihnya pengorbanan dalam cinta itu apa rela membenci sesuatu yang dia dulunya cinta tapi dia jadi benci karena apa kekasihnya membencinya sahabat Nabi mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi walaupun dulunya dia enggak suka tapi jadi suka karena Nabi suka dan membenci apapun yang dibenci sama Nabi Muhammad walaupun dulunya dia sangat mencintai Bangsa Arab dulu kebiasanya minum arak minum khamer Nabi Muhammad enggak suka sama khamer turun perintah Allah jangan dekati minuman keras diharamkan oleh Allah ta'ala pengorbanan yang mereka tunjukkan mereka tinggalkan minuman keras karena apa karena itu enggak sukai oleh Allah dan rasulnya itu pengorbanan dalam cinta pengorbanan dalam cinta Syekh Muhammad Said Ramadan al-Buthi itu pernah nyebut ke dalam kitabnya fekhusirah dulu di Barat mereka mengadakan penelitian akhirnya mereka temukan minuman keras itu bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya akhirnya negara Barat itu pernah bikin hukum dilarang minum minuman keras karena apa maverotnya lebih besar bisa bikin liver ini gigi ginjal ini pokoknya dari segi medis ini bahaya karena bahaya akhirnya bikin peraturan minum ini enggak boleh tapi peraturan itu berjalan hanya beberapa bulan setelah itu yang bikin peraturan ikut mabuk bersama nah ketika mereka bikin peraturan ya mereka ninggalkan karena apa bahaya bagi liver bahaya bagi ginjal tapi kita umat Islam saya enggak katakan umat Islam enggak ada yang enggak mabuk ya masih ada yang nakal-nakal banyak tapi kita ini kalau ditanya kenapa kau tidak minum minuman keras enggak kenapa enggak minum kamar jawaban kita bukan seperti mereka Oh itu nggak baik buat ginjal bisa merusak liver bisa merusak lambung enggak kita enggak peduli dengan itu semua kita kalau ditanya kenapa kau enggak minum jawaban kita apa karena itu haram diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai itu bukti cinta kita kepada Allah ini dilarang mau ada efek samping enggak ada efek samping kalau itu dilarang sama Allah ta'ala ya sudah tapi yang nakal ya masih ada tidak semua gaya kita katakan orang taat kepada Allah tapi kita berusaha nah mereka para sahabat Nabi mereka tunjukin cintanya Nah kita kalau ngaku cinta berarti harusnya bisa mencintai apapun yang dicintai oleh kekasih kita walaupun tadinya kita enggak cinta itu pengorbanan dalam cinta sahabatnya Nabi gitu cuma sepele kau enggak suka ya Rasulullah saya enggak suka bahkan dalam urusan makanan Nabi enggak suka juga Anas Ibn Malik masih kecil diajak makan sama Nabi Muhammad Nabi Muhammad dijamu makan di rumah orang diikut dilihat Rasulullah makan sayur labu dilihat Nabi Muhammad suka dengan labu Hai maka kata beliau apa mulai saat itu saya masih kecil sampai hari ini saya masih suka dengan sayur labu bukan karena masakannya enak tapi karena sayur itu disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Hai jadi sampai masalah-masalah yang sepele seperti itu mereka ngikutin Nabi besar Muhammad Nabi Muhammad lepas cincinnya mereka semua lepas cincinnya Nabi Muhammad berbuat ini mereka ikutin Nah itu totalitas atau manhaj jalannya para para sahabatnya Nabi Nah kita yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad harusnya kita berusaha salah satu sarana supaya kita bisa tambah cinta sama beliau yang ngaji sejarah beliau mempelajari sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita nggak bisa sampai cinta yang luar biasa kecuali butuh kenal 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 itu akan menjadikan kita semakin cinta kepada beliau kalau kita bilang cinta kita ini belum layak Hai di zamannya Nabi Muhammad anak kecil cintanya sama Nabi Muhammad lebih hebat dari kita ada anak kecil dalam zamannya Nabi Muhammad namanya Rabi'ah kerjaannya bawakan air bubuk buat Nabi Muhammad Nabi kalau butuh sesuatu dia layani Nabi Muhammad masih kecil sama Nabi Muhammad pernah mau dikasih hadiah disuruh minta-minta apa ke wahai Rabi'ah karena baik sama Nabi khidmah sama Nabi ditawarin sesuatu kau mau apa wahai Rabi'ah anak kecil jawabannya apa kecil jawabannya apa asaluka murafak kota kafir jannah ini anak kecil jawabannya apa yang saya minta saya mau bersama dengan dirimu di surga kalau kita doanya kalau mati pengen masuk bagus tapi orang kafir itu kalau mati juga pengen masuk surga tapi pecintanya Nabi Muhammad nggak berhenti untuk di surga saja saya mau di surga bersama dengan diri Thauban baru pisah sama Nabi sebentar balik lagi ke rumahnya Nabi pulang wajahnya bahagia kembali wajahnya sedih ditanya kenapa kata Thauban tadi saya punya pikiran ya Rasulullah saya berpikir andai saja saya mati dimasukkan surga sama Allah siapalah Thauban surga saya pasti surga yang paling rendah dan engkau kekasih Allah surgamu yang paling tinggi jadi gelisah kalau di surga nggak ketemu sama Nabi Muhammad ini cinta dan nggak dijawab sama Nabi yang jawab Allah Ta'ala turun ayat akan dikumpulkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan siapa Siddiqin Nabi Siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa lah itu cinta ya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton